Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ini karena masih pagi Kebetulan kami berada di Selahatu Sungai Desa Taupa Desa Taupa Utara Desa Taupa Utara Lokasinya di Desa Taupa Utara Tapi sungai ini Kemudian mengalir ke Sungai Taupa Sungai ini Diberi nama oleh Orang-orang tua terdahulu Yaitu Sungai Nanasi Kami berada di sungai ini Dalam rangka Mencari spot-spot Titik-titik emas Yang ada disini Karena tempat ini dulu Sempat viral dan heboh Karena ditemukannya Emas seberat 42 gram Sebutir Dan setelah itu Kemudian Didatangi oleh warga Para penambang Tradisional Dan Hasilnya juga sangat lumayan Dan Tapi pagi ini Saya akan mencoba Memperlihatkan Jenis-jenis perbatuan yang bisa Dideteksi oleh Fischer Goldbu Pro Saya menggunakan alat ini Kita akan deteksi Beberapa jenis Beberapa jenis perbatuan yang ada di sungai ini Seperti apa Hasilnya Dan jenis batunya Pun saya kurang tahu Benar Tapi kalau disini Banyak sekali jenis batu Dan mungkin beberapa yang bisa terdeteksi oleh Goldbu Pro Fischer Ini Salah satu alat deteksi Alat detektor Pendeteksi Yang biasa digunakan oleh Para penambang emas Saya menggunakan alat ini Untuk mendeteksi Ternyata ada beberapa batu yang kemudian Bisa dideteksi oleh Alat ini Entah itu jenisnya apa Saya juga tidak tahu Nanti mohon di Komen Yang paham Tentang jenis bunyi dan jenis perbatuan ini Oke Kita akan coba Pertama Yang ini Ini dulu di masa batu akik WU ini dulu sempat Hebo juga batu ini Dicari oleh Para pecinta batu akik Disini banyak jenis batu Berwarna-warna seperti ini Kita akan coba Sangat kecil sekali Ada bunyi-bunyinya Jadi Jadi Dia di angka 60-71 Kemudian kalau ini sudah jelas Batu kuarsa Disini disebut orang Batu iloh Ini juga tidak ada suaranya Nah Kemudian Sama Yang ini Ini alat deteksi Dia deteksi HPnya saya Nah ini Mungkin ada kadar emasnya Ini HPnya Ini kuarsa juga Ini juga kuarsa yang Batu kuarsa yang dulu pernah Menjuarai Menjuarai Lomba batu akik Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Dengan motif merah putih Ini dia Motif merah putih Kita tinggal cari dimana merah putihnya Tapi dulu jenis batu ini pernah Menjuarai lomba batu akik Saya pernah bawa ikut tes Kontes batu akik Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Dan juara dua Ini jenis pebatuan Disini banyak ditemukan Kuarsa yang merah putih Seperti ini Ternyata tidak bisa Tidak ada Tidak ada kandungan apa Disini Oke kita ke Jenis ini Ini juga jenis Pebatuan yang disini Ya Kecil sekali Ini Dia di angka Tiga Kemudian Yang ini Ini kalau disini Batu pangas ini Batu pangas namanya Saya coba Kita deteksi Ternyata tidak ada juga Kecil sekali Ada 65 Entah apa kandungannya Tapi ada kandungan 65 Kemudian Batu merah seperti ini 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 HP saya yang dideteksi Semakin dekat semakin Terlihat dia Ya ini Apa ini ya Tidak ada Tidak ada bayangan sama sekali Ini Ini batu gosok ini Tapi ini termasuk Jenis pebatuan Yang Bisa digunakan sebagai pertanda Bahwa di tempat itu Tempat tersebut Ada kandungan emas Ada batu Ini ringan Kemudian bisa dipakai Menulis-menulis Seperti ini Ya ini Mohon maaf kalau Tali detektor saya ini Sudah Saya dobol Karena kemarin Ada yang bocor-bocor Dimakan tikus Kemudian Yang ini Ini agak besar ya Ini Sampai tembus Di angka 80 75 Sampai 80 Dia bermain Entah batu apa ini Batu gosok saja Kalau disini Tapi gosok-gosok Belakang Kemudian Jenis batu ini Ini juga batu pangas Batu pangas ini Kayaknya Tapi Cuma kita tes Ada Ada Suaranya Selanjutnya Ini juga Batu gosok Oh Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pasir toh Mungkin ini Tapi bagus Barangan ada Blat-blatnya Ah Ini yang Saya tidak tahu Apa kantongan Di dalamnya Tapi sangat pekah Terhadap batunya Mungkin Besi di dalamnya Atau apa Tapi yang jelas Bahwa Dia terdeteksi Alat-alat ini Tapi kalau dia besi Malah lebih Sebenarnya lebih Ini Karena ini biji besi Ini biji besi yang ada disini Ini tidak terdeteksi oleh dia Nah Ini logam apa Kandungan di dalam batu ini Sehingga Apakah di dalamnya ada emas Perlu dihancurkan Kemudian kita Olah Lebih yang jelas Bekas sekali Ini Yang tadi ini Ini Kalau disini Orang bilang Masuru Masuru ini Tidak Padahal ini Berat sekali Ini Dia berada di Dasar Dulang Kalau kita Mau mencari emas Besar Kemudian Kemudian ini Ini juga tidak terdeteksi Sangat sekali Ada kecilnya 60 50 Sekira itulah Beberapa jenis batu yang ada di sungai dan nasi ini Sudah kita coba deteksi Dan Memang yang paling kuat itu Yang jenis batu ini Memang batu ini berat sekali Disini Sangat berat batu ini Oke Terima kasih Ini hasil deteksi kita Batu-batu yang ada disini Sampai saat ini juga kami belum Alat ini Belum kami pergunakan secara maksimal Sehingga kami belum terlalu menguasai Apa Yang ada di Kandungan batu-batu yang ada disini Tapi mudah-mudahan ada yang paham Dengan bunyi dan Ini Bisa di Komentar di Kolom komentar di Channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih